Intro Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Rani Katika dalam channel Youtubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, seputar mahasiswa atau seputar pertanyaan-pertanyaan hukum yang mungkin masyarakat perlu tahu Nah, kali ini aku ingin membahas seputar kuliah kerja nyata gak tau kenapa, apakah ini udah mulai lagi masuk masa pelaksanaan program KKN untuk mahasiswa atau gimana nih, soalnya di beberapa videoku yang sudah lebih dulu membahas tentang ide-ide program KKN, itu kok sekarang muncul lagi banyak lagi yang memberikan komentar, bertanya minta saran gitu ya ide KKN tentang jurusan ekonomi apa ya Kak, bagusnya atau jurusan untuk informatika apa ya Kak, bisa dibantu gak kasih ide, nah untuk itu kali ini tolong kalian simak pembahasannya semoga aja ini bisa memberikan sedikit masukan gagasan kepada kalian yang sedang mulai program KKN-nya apalagi di tengah pandemi seperti ini kemungkinan suasana pelaksanaan KKN-nya tentu saja berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya nah mohon disimak ya buat yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir di channel aku ini, jangan lupa untuk gabung di channel aku dengan klik tombol subscribe-nya lalu kemudian like, komen, dan share dirasa ini bermanfaat nah rekan-rekan mahasiswa tapi sebelumnya aku mohon maaf ya kalau kalian mungkin dengar kayak suara gemericik air gitu ya karena di luar udah beberapa hari ini musim hujan neles banget bahkan dari kemarin juga gak berhenti jadi mohon maaf ya kalau di videonya ada suara oke, kita mulai aja nah, untuk program KKN sebenarnya sudah dari tahun kemarin ya sejak musibah pandemi COVID ini terjadi itu juga berimbas pada program KKN-nya mahasiswa dimana yang seharusnya mahasiswa itu bisa turun ke masyarakat secara bertim gitu ya ditempatkan di suatu lokasi entah di desa atau sampai ke dusun seperti itu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat nah, karena adanya pandemi COVID tentu saja pelaksanaan program KKN ini sedikit berbeda ada yang mahasiswanya tetap ditempatkan di suatu lokasi yang sudah ditentukan oleh pihak kampus namun hanya namun dalam pelaksanaannya walaupun mereka bertim tapi dibagi satu tim itu dibagi untuk siapa yang mendapat situasi lalu kemudian siapa yang dari rumah bekerjanya lalu gantian ada juga yang KKN-nya dilaksanakan secara mandiri artinya mahasiswa itu kembali ke tempat asalnya pulang kampung begitu lalu melakukan kegiatan programnya di tempat di rumahnya di daerah sekitar rumahnya sendiri KKN Mandiri nah untuk itu karena suasananya ini berbeda tentu saja pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan sekarang ini apalagi yang pelaksanaannya adalah secara mandiri kebingungan dong tentunya KKN programnya program individunya apa nih gitu ya kalau program tim masih kalau dia berkim masih untung gitu ya masih enget banget karena bisa direbukin mau melaksanakan apa untuk masyarakat nah tapi kalau secara mandiri bingung dong belum lagi ada protokol kesehatan yang mengharuskan kita untuk tetap menjaga jarak gitu ya jangan berkerumun membatasi interaksi dengan orang sekitar seperti itu nah kalian jangan bingung-bingung pertama yang ingin saya berikan masukan kepada rekan-rekan mahasiswa yang baru akan memulai pelaksanaan KKN mahirnya yang pertama kalian tentukan dulu metode pelaksanaan broker kalian itu seperti apa ya metodenya maksudnya gimana sih kak gitu nah apakah kalian ini dua metodenya itu mau dilaksanakan secara virtual pelaksanaannya atau melalui media-media digital atau kalian tetap pengennya berkata-kata langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat itu yang pertama tentukan dulu metodologi pelaksanaan broker kalian lalu kemudian kalau sudah tentunya sebelum melaksanakan broker itu kan kalian harusnya ada observasi di awal ya seperti di video yang sebelumnya sudah aku pernah sampaikan seharusnya untuk mengetahui apa sih yang harus kalian lakukan program apa sih yang cocok untuk dilaksanakan di tempat kalian itu nah kalian harus melakukan observasi awal terlebih dahulu apa kebutuhan kira-kira yang ada di sana yang sekiranya itu perlu kalian lakukan membawa dampak yang bagus untuk masyarakat sekembal misalnya untuk yang ambil jurusan ekonomi mungkin kalian bisa saja kalau misalnya kalian ditempatkan di kantor desanya atau kelurahannya seperti itu ya yang anak ekonomi ini bisa jadi ide nih kalau kalian mau membuat misalnya database laporan keuangan atau membantu membuat penyusunan laporan keuangan yang benar itu seperti apa tentu terlebih dahulu sudah kalian lakukan observasi apakah memang itu dibutuhkan seperti itu atau memang mereka punya nih laporan keuangannya tapi belum sesuai dengan standar yang seharusnya kalian kan lebih tahu ini anak ekonomi atau mungkin bisa juga ide-nya adalah di bidang inovasi ekonomi ekonomi kreatif misalnya gitu ya kewirausahaan kalian bisa saja mengajarkan kepada ibu-ibu PKK-nya barangkali untuk melakukan strategi promosi atau pemasaran suatu produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu PKK atau desa tersebut misalnya desa tersebut memiliki keunggulan membuat kerajinan tangan apa gitu karya apa nah kalian dorong kalian bikinlah kegiatan penyuluhan seperti itu ya promosi strategi pemasaran suatu produk gitu mungkin lebih bagus kalian ajarkan juga promosinya melalui digital gitu ya elektronik strategi pemasaran online untuk suatu produk barang atau jika memungkinkan kalian bisa loh berkoordinasi dengan RT RW lurah tempat gitu ya kepala desanya untuk melakukan yang namanya bazar misalnya gitu bazar jadi mereka punya kerajinan apa itu dipasarkan diputlah semacam pasarnya atau bazarnya ya nanti mereka juga masyarakat-masyarakat yang ada di daerah kalian itu di sekitar tempat di daerah kalian itu nanti yang juga membeli produk-produk tersebut itu sih kalau dari segi kewirausahaannya untuk anak ekonomi nah mungkin ide lainnya barangkali untuk yang jurusan pendidikan kalau untuk jurusan pendidikan ini mah lebih gampang gitu ya momen pandemi covid juga bisa loh dijadikan ajang buat kalian untuk memberikan penyeluhan yang bersempat inovasi kepada adik-adik di sekitar tempat tinggal kalian itu mengenai gimana sih cara supaya kita mencegah terpapar virus covid misalnya dengan memakai masker selalu mencuci tangan dan menjaga jarak gitu atau kalian bisa juga mengajarkan mereka untuk apa ya penggunaan teknologi laptop komputer kalian ajarkan mereka atau juga ide bagusnya adalah kalian kenalkan aplikasi pembelajaran aplikasi pembelajaran secara online gitu ya biar mereka bisa menggunakannya di masa-masa seperti ini gak hanya sasarannya anak-anak sekolah untuk kalian yang jurusan pendidikan kalian bisa juga sesarannya dalam pada kudu-kudu disitu kalian kenalkan efektifnya kalau kuliah kalau kuliah lagi sorry kalau lagi masa pandemi gini pembelajarannya secara daring aplikasi yang digunakan mungkin bisa pakai aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di platform digital gitu ya kayak Classroom atau Google Meet atau Zoom itu juga bisa loh kalian lakukan penjubuhan penenalan lah pembelajaran secara daring mungkin bisa jadi kalian gak jaring bimbel adik-adik itu apalagi tentunya dirasa pastilah karena ini situasinya sekolah tidak tetap muka langsung mereka pasti akan merasa kurang gitu ya kurang mendapatkan materi karena secara online gak langsung bisa nyeret nih ilmuknya nah kalian bisa ngadakan bimbel kalian batasi aja apakah datang ke rumah mereka datang ke rumah kalian kayak gitu atau kalian yang datang ke masing-masing anak-anak atau mereka mumpul dimana tetap dengan menjaga protokol kesehatannya dilakukan menjaga jarak bisa dibatasi kali ini 5 orang besok berapa orang gitu ya lalu kemudian untuk yang jurusan kemarin ada yang nanya juga dari jurusan informatika bertanya programnya apa ya kira-kira nah tadi sejalan sebenarnya terkait juga dari sisi edukasinya untuk kalian yang teknik informatika mungkin kalian bisa mengenalkan media teknologi kepada orang di sekitar masyarakat di sekitar kalian tadi sejalan lah dengan yang manajemen ataupun pendidikan tadi teknologi strategi komunikasi untuk pemasarannya gimana penggunaan media teknologinya dalam melakukan promosi online itu seperti apa atau jika mungkin kalian bisa membantu membuatkan website-nya gitu ya atau misalnya di kantor kepala desa atau keurahan tempat kalian tinggal itu belum ada database situsnya untuk membuat data-data yang ada di kelurahan tersebut nah kalian bisa bantu buatkan barangkali kita kalian mampu seperti itu kalau untuk jurusan hukum ya udah tau lah ya kalau jurusan hukum itu paling juga simple gak ribet-ribet lah bisa kalian bantu untuk membuat apa memberikan penjeluhan tentang masalah covid ini aturan kementerian kesehatannya bisa kalian sampaikan kepada mereka sebagai sarana edukasi lalu kemudian mungkin apalah proper-propernya lebih berbentuk penjeluhan sih kalau mau praktek juga bisa kalian membantu merancang membuat peraturan desa barangkali yang untuk anak hukum atau melakukan penjeluhan tentang keterangan waris itu seperti apa kayak gitu perjanjian itu seperti apa sih dalam transaksi itu harusnya yang baik untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak seperti apa mungkin lebih seperti itu ya kalau untuk anak hukum tadi ini berkaitan dengan metode pelaksanaannya setelah kalian tahu nih ide-ide yang akan kalian melakukan dengan terlebih dahulu kalian itu telah melakukan observasi pengamatan terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau oleh kantor kelurahan atau lembaga yang ada di sekitar kalian tersebut nah kalian tinggal mau dilaksanakannya secara virtual kah atau secara langsung virtual yang dimaksud adalah bisa jadi loh kalian itu membuat video sendiri kalian rekam gitu ya video lalu kalian berikan setelah jadi nih kalian berikan file-nya kepada RT, RW atau Lura lalu kemudian nanti di pertemuan warga bisa dirampilkan seperti itu juga bisa atau kalian ketemu langsung ketemu langsung dalam arti kalian membagikan dalam bentuk leaflet atau membuat poster kayak gitu ya tentang penyuluan kalian itu membagikan selebaran booklet leaflet gitu sekaligus sambil memberikan edukasi kepada masyarakat yang kalian datangi tah modelnya door-to-door atau kalian mungkin bisa supaya bisa dapat orang banyak itu ya kalian bisa pergi ke pasar gitu terus kalian sambil bagikan sambil mengedukasi nah itu kan strategi sebenarnya simple kok ini hanya apa namanya cuman beda suasananya aja tapi gak mengurangi apa ya euforia pelaksanaan KKN itu sendiri buat mahasiswa mungkin segitu dulu aja ya video yang dapat aku sampaikan semoga ini sedikit memberikan ide pencerahan atas masukan yang aku berikan sekali lagi dalam pelaksanaan ini kalian harus tetap loh menjaga jarak lalu kemudian patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ingat jangan melakukan berkerumun seperti itu ya yang berpotensi untuk menimbulkan ancaman virus COVID-19 tetap semangat melaksanakan program KKN-nya walaupun secara mandiri mungkin sudah ditetapkan oleh kampusnya ataupun secara ber-team tapi timnya tetap aja dibagi gitu ya pada yang sebagian ditempatkan sebagian bekerja dari rumah tetap semangat apapun itu semoga program KKN kalian berjalan dengan lancar kalau ada pertanyaan ataupun masukkan saran kalian boleh loh tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati